Mantap, semangat mas Baul Mas Baul Yang lain, yang lain, jangan mengganggu Mas Baul, ada yang ganduli mas Waduh, cocok irang ini mas Gede banget mas Baul Semangat, ayo mas, kita belahkini dulu mas Kita sembunyiin cocok ini mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, Alhamdulillah Rp. Bila Alamin, bertemu lagi dengan saya Fadira Madani, dan saya ditemani sama Mas Baul, di mana kabarnya mas? Alhamdulillah Rp. Bila Alamin Oke teman-teman Malam hari ini, saya dan mas Baul Sudah berada di satu perkarangan warga Dan yang jelas, saya tidak jauh Dengan rumah warga ya mas Baul Dan mungkin ada jarak Satu kiluan ya mas ya Ini Perkarangan jangan jarang di jamak Sama warga ya mas ya, makanya kelihatan Tempatnya itu seperti Ribun ya, ya mas ya Serem tempatnya, dan Ini agak nanjak gitu tempatnya ya mas Baul ya Teman-teman Dan disini saya akan menceritakan tentang Mitos atau Penampakan yang sering Dilihat sama warga-warga Untuk menuju ke salah satu alas Yang di ujung sana ya mas ya Dan di belakang mas Baul itu Sebenarnya jalan Ya gak setapak ya mas ya, agak besar ya mas Cuman udah agak sedikit rusak Rusak teman-teman Jadi untuk lalu-lalang Trak-trak bawain kayu dari alasnya ya mas ya Dan teman-teman Disini itu pernah ada kejadian Ada suami istri mas Jadi Iya dia tuh Namanya apa sih ya Gorok Itu loh mas yang di Iya tapi pakai Itu loh mas yang alat bunyi itu loh Namanya apa sih ya mas Rengso Iya itulah Nah itu nebang ya mas Ini kayak gini contohnya ya Ini nebang Lah istrinya tuh kayak Mantau ya mas ya Lah mantau Tapi teledor Lagi digorok Tapi Kayunya tuh kayunya jatuhin istrinya Terus mati Terus mati ya mas ya meninggal Di tempat lah Kayunya gede mas Lah terus mungkin ya mas ya Arwahnya gak tenang Di tempat ini tuh Sering Gentayangan mas Baul Sering menampakan diri Kalau orang-orang lagi Beraktifitas di tempat ini mas Maksud gak Maksud mbak Nah itu kejadiannya sekitar Empat tahunan yang lalu Dan ini tuh kayak Nikah muda loh mas Jadi ini tuh masih muda Gitu Masih muda belum tua-tua banget Terus nemenin suaminya Motong kayu Terus ketimpa kayunya sendiri Mas Baul Dan itu lumayan besar lah Intinya tuh sampai membuat Dia tuh langsung meninggal di tempat Mas Baul Gitu Kalau nebangan Biasanya ada yang narik juga ya mas Baul Sudah pakai tabang ya Nah mungkin perempunya tuh Kayak mantau gitu mas Mungkin Ayo dikit lagi Malah mungkin tledor Yang laki-laki fokus Itunya apa Ngorok-ngoroknya gitu teman-teman Dan Katanya Kalau sandekala Itu kan orang-orang Kadang turun ya mas ya Dari alas Ya kan Untuk pulang ke rumah Nah Waktu sandekala itu Disana ada kayak tikungan Teman-teman Iya Dari sini gak kelihatan Intinya ada tikungan Nah di tikungan itu Sering warga itu Kayak dengar suara Rintihan perempuan Teman-teman Nah mungkin rintihan si perempuan Yang Apa Ke Ini Pohon Ketimpa pohon Yang kesakitan ya mas ya Baru 4 tahun yang lalu sih teman-teman Jadi mungkin Arahnya masih disini Ini sedikit grimis ya teman-teman ya Belum hujan deras Mungkin sebentar lagi Hujan akan turun Dan ini nanti kita harus Cepat-cepat ya mas Bawul ya Karena Saya tadi dapat Pesan dari juru kunci Katanya Kita itu pendatang baru Ibarat orang asing Bagi Makhluk yang ada di tempat ini Jadi kita gak boleh Lama-lama mas Bawul Ada juru kuncinya Mungkin ada penembahan disini teman-teman Tapi saya gak tau tempatnya ada dimana Dan Insya Allah Malah balik ini Saya akan menguak Seperti apa sih sosoknya Dan Dimana sih tempat Dia itu sering Bersembunyi Atau sarangnya ya teman-teman Dan buat kalian yang ada di rumah Doain saya ya Semoga Penuh selamat malam hari ini Badan jangan lancar Buat mas Bawul Jangan lupa berdoa Kalau terjadi apa-apa Di belakang kamera Jangan segera-segera Untuk menembunyi saya ya mas Untuk ngomong ya mas Kita Seperti biasa mas Baca doa dulu ya Kayak Grimis Tapi ada bulan Mungkin yang jatuh dari Apanya Pohonnya ya Itu bulannya Terang teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Unten Assalamualaikum Yali roh Yali kubur Yali jasad Yali kodam Mohon maaf Disini saya memulakan penusuran Mohon dilancarkan segalanya Buat kalian yang terganggu Mohon dimaafkan Karena saya disini Bukan mengganggu kalian Kalau mau Mawujud Silahkan mawujud Tapi tolong Jangan ganggu saya Atau kameraman saya Mas Bahul Ini dia yang menjawab Satu Gimana mbak Tapi ini sosoknya Kayak manusia kerdil Gitu mas Bahul Dan di bagian sini Kayak ada berewoknya Mas Kursasi berarti mbak Rambutnya gimbal Tapi sini ada berewoknya Dan Mungkin ini yang dinamakan Manusia jari jajen ya teman-teman Ini yang menjawab Mas Bahul Dari mana ya mbak Dari arah Yang tadi saya bilang Tiktikukan itu mas Kebasanan Ini gak bisa untuk naik ya mas ya Susah ya mas ya Gak bisa terlalu terjal mbak Kita hausin ini sih mas Hati-hati Hewan mata ya mas Bahul Apalagi ada tipe mbak Iya Amin Gimana mbak Mampu ini amis mas Bahul Area sini mas Area situ mbak Jadi kebanyakan Pohon pisang ya mas Bahul Tapi Tapi auranya mistis banget mas Bahul Serem ya mas Bahul ya Serem mbak Allah wakbar Apalagi itu kata-kata Apa ya Kayak Apalagi ini hujannya setengah-setengah ya mas Bahul ya Saya merinding Siapa ini Tercium bau anjir teman-teman Mau wujud Ini bukan bau amis Dari binatang yang mati Ataupun Apa ya Ini Ini seperti biasa ya mas Yang kita cium ya mas Siapa ini Keluar Astaga Ambunnya semakin menyengat teman-teman Ini bau sudah Gak jauh dari saya Pasti kamu ada di sekitar sini Ini pasti kamu yang saya cari Keluar Jangan takut Disini saya membantu kamu Bukan menyakiti Saya bisa membuat kamu lebih tenang Tidak merentik kesakitan Jadi tolong Jangan ber Mas Bahul tadi dengar kayak ada suara Daun pisang di Tak-tak-tak Mas Bahul Iya mbak Tapi kan Geri goyang ini mbak Keluar Dan mencoba mengganggu saya Astaga di mbak Astaga di mbak Astaga di mbak Bismillahirrahmanirrahim Sebentar mas Maju mas Hei Jangan coba meladek saya Ini bukan sosok perempuan Mas Bahul Ini bukan perempuan yang kita cari Mas Bahul Bukan perempuan yang kita cari Bukan mas Bahul Siapa mbak Bentar mas Ambunnya Wong kaki-kaki mas Bahul Alu menyan mas Menyan Iya mbak Ini bener mbak Saya lu mas Mata merah mas Saya mas Mas itu mbak Mana mbak Gak ada mas Bahul Hilang mas Langsung hilang mas Bahul tadi dua Mas Bahul tadi Lihat gak mas Agak lihat ya mas ya Tadi waktu neo sila Tapi pas Di zoomin tuh gak ada Coba sekali lagi mas Bahul Ada gak mas di kamera mas Gelap mbak Malam mbak Gak kelihatan apa-apa Tapi ini menurut Bahul Ini hewan atau Makhluk gaib mas Bahul Mas ini hewan ya mas Sebenarnya kan ini masih kayak Pak gunungan gitu ya mbak Masih Masih banyak hewan-hewan yang Kayak babi Iya mas Bahul Tapi kita tidak boleh Menyangkut podcast Dengan hal-hal gaib terus ya mas Bahul Mas Bahul Mas Bahul Ada suara orang tertawa Atau rintian ya mas Tapi ini kayak rintian perempuan deh mbak Astagfirullahaladzim Dari sebelah sini kayaknya deh mas Dengerti mbak Seperti menahan Selasa sakit ya mas Bahul Iya mbak Astagfirullahaladzim Oh mas Bahul Ada yang membentengi mas Tempat ini mas Membentengi gimana mbak Jadi ini tempat dipager mas Bahul Jadi kita tidak leluasa Untuk memasuki tempat ini mas Jadi gak sembarang Kita langsung badus-budus Masuk ke perkarangan ini mas Bahul Intinya dipager gaib gitu mas Bahul Astagfirullahaladzim Terus mbak Iya mas Astagfirullahaladzim Oh ya mbak Mas Seperti kesitur mas Bahul Saya terpental Apanya Badannya mas Bahul Astagfirullahaladzim Bentar mas Saya tak coba buka ya mas ya Apanya dibuka mbak Pintunya mas Bahul Iya mbak Bismillahirrahmanirrahim Hati hati mbak bukanya mbak Aku salah buka mbak Tolong jangan halangi saya Untuk melakukan penusuran Buka pagernya Biarkan saya masuk Toh ini juga bukan tempat kalian Ini tempat manusia Buat kalian makhluk mati Kalian kan adalah makhluk gaib ya Makhluk mati Berarti tempat kalian bukan disini Buka sekarang Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Mas Bahul Alhamdulillah Mas Bahul Takutnya tutup lagi mas Astagfirullahaladzim Sudah mas Bahul Dimana suara indian itu mas Permisi Assalamualaikum Dimana kalian Mbak Ambil ya mas Bahul Ini seperti yang kita cari mas Bahul Ini sudah dekat dengan kita Ini yang kita cari mbak Iya Tapi Iya Tapi disini super duper banyak sekali sosoknya Karena disini ada Kayak bekas Kerajaan Jaman dahulu mas Bahul Bukan kerajaan gaib ya Kerajaan kayak Jaman dulu yang majapahit Majapahit gitu Yang saya lihat Ini hanya tinggal Gapurannya aja Dan ini pun udah mau roboh Ini udah Udah gak layak lagi ya mas Bahul Tapi masih jauh Antara di depan saya Kesana lurus Gak usah di situ mas Bahul Iya Iya mas bisa jadi ya Karena itu peninggalan gaib Jadi Kayak barang antik ya mas dijaga ya mas ya Oke Kesualian semakin jelas mas terdengar Punten keluar Kita bisa menjadi besti Dan aku akan membantu kamu Kalau kamu ingin membutuhkan bantuan saya Besti Iya mas Bahul Dimana kamu Keluar Yang lain jangan mengganggu Saya tau jumlah kalian banyak Saya gak mampu Melawan kalian satu persatu Tapi tolong Jangan halangi Niat baik saya di tempat ini Allah Lihat Kalau kalian tetap Tetap mengganggu saya Saya akan bakar tempat kalian Dimana Jangan sembunyikan teman kamu Ada yang melindungi mas Ini gimana mbak Cari mas yang menangis mas Cari kemana mbak Lihat di atas Siapa tau udah lagi duduk Kenapa mbak Kok kesini mbak Ngarip mas Ngarip mas Ngarip mana Astagfirullahaladzim 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 Terputus Makanya dia Duduk Saya tanyakan Ya Allah Abunya mas Bahul Apakah kamu yang saya cari Yang 4 tahun lalu 4 tahun yang lalu meninggal Karena Kakinya tertimpa pohon Badannya Maksudnya Ya mas Bahul Benar di bagian kaki Jadi bagian Paha ke atas utuh Boleh saya lihat muka kamu Kenapa gak boleh Malu Kamu kan masih muda Mungkin kamu umurnya Gak jauh dengan saya Kenapa harus malu Yaudah gak apa-apa Malu mas Bahul Mukanya dibuka Kenapa nangis Iya saya tau sakit Saya bantu doa kamu ya Biar kamu tenang Hah Gak mau Namas Bahul Dia minat dibawa Dipelihara saya Dan dibawa ke rumah Gak mau saya Gak mau pelihara kamu Iya mas Bahul Ih mas Dia mohon-mohon Sambil merintih Tapi kenapa dia mau Dibawa sama Bahul Kenapa kamu minta Dipelihara saya Dan dibawa pulang Terus Astagfirullahaladzim mas Angkut mas Bahul Dia disini disuruh Sama sosok yang lain Yang lebih kuat Energinya Yang lebih serem Lebih intinya Lebih bahaya lagi Dia itu disuruh Untuk mengganggu warga Tadi kan saya pertama Bilang di opening Kalau ada satu perempuan Yang mengganggu Di tegongan ya mas ya Nah ini sosok ini mas Jadi disuruh sama Sosok-sosok yang lebih kuat Di tempat ini mas Bahul Jadi dia itu hanya Apa ya mas ya Suruhan lah Gitu mas Bahul Daripada Dia disini mengganggu orang Karena disuruh Membahayakan Lebih baik angkut mas Bahul Tapi nanti kalau Dia hatinya baik mas Bahul Dia hanya disuruh mas Bahul Jadi dengan keadaan yang Kakinya terluka Sakit Menentik kesakitan Bukannya ditolong Malah disuruh-suruh Untuk gangguin orang Sekarang mas Bahul Angkut mbak Arumnya Saya Dengan dia digendong Pelan-pelan Kakinya hati-hati ya Saya bawa kamera Oke Hati-hati dengan kakinya ya Mas Bahul Nanti kita bawa ke rumah Urusan dia mau Dikemanain nanti Pikir buri mas Bahul Yang penting kita Anggut dulu mas Ini mbak Oke Hati-hati ya mas Bahul Ini mbak Pegang Mas Bahul cepat Dia menerima kesakitan Mas Bahul Cepat mas Bahul Sebelum teman-temannya datang Dan menghalangi Kita mas Bahul Serius mbak Serius lah Angkat namanya Aman namanya Mbak Arum Panggil lejah Astagfirullah Hati-hati Mbak doang Mas Arum Arum Soaklah Di sini dulu mas Bahul Aduh Ada suara Seperti orang berjalan mas Cepat mas Bahul Ringan Mantap Semangat mas Bahul Ah Yang lain Yang lain Jangan mengganggu Mas Bahul Ada yang ganduli mas Waduh Sosok irang Ini mas Gede banget mas Bahul Semangat Ayo mas Kita belahkiri dulu mas Kita sembunyiin Sosok ini mas Iya cepet mas Aku akan buang yang di Punggung kamu Cepet mas Bahul Mas Bahul Cepet mas Bahul Kita sembunyiin Aduh Waduh 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 Saya tutup dulu Kurang lebih Saya mohon maaf Oh Alhamdulillah Mas Bahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti Mas Bahul Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah